Hai hari ini kita mau mancing ya teman-teman cuman karena semalam habis hujan jadi mungkin kita mau cari ikan baung teman-teman mau mancing ikan baung terus ini kita eh spotnya ini spot baru jadi sebelumnya belum pernah ke sini ini ini pas di teluk ya teman-teman ini teluknya jadi di tengah itu kayak ada apa ya kayak ada pulaunya gitu teman-teman tapi di tengah-tengah air dan arahnya itu yang sungainya yang sini sana sama yang disebelahnya sana ada lagi jadi yang di tengah-tengah ini benar-benar kayak pulau teman-teman bagus tempatnya tapi ya mudah-mudahan ini enggak cuman bagus ya teman-teman tapi ikannya juga banyak melimpah di sini nah itu tengah-tengah itu kalau aja kita bisa nyebrang ke situ pasti lebih bagus teman-teman cuma enggak bisa karena yang di tengah ini yang seperti pulau dikelilingi sama sungai ya jadi itu cabangnya ke sana ini kesana nah ini Bapak masih buat tempat teman-teman buat tempat dulu masih sangat rimbun dibuangin dulu akrakernya biar bisa buat mancing nantinya ya teman-teman oh iya teluk besar di sini ya Pak ya teluk besar teman-teman ini nanti kalau udah bersih kelihatan pulaunya di tengah situ teman-teman ada pulau di tengah situ kalau kita bisa mancing dari sana itu lebih bagus teman-teman cuma sayangnya enggak bisa ya ada pulau di tengah-teman nah ini udah jadi tempatnya teman-teman nih mudah-mudahan aja ikannya melimpah di sini ya langsung aja dicoba ini teman-teman keempat mancing di sini syahdu ya benar-benar syahdu teman-teman masuk denakan pak enggak kok dapet pak wih langsung dapet teman-teman lihat baung ya besar besar ini baungnya kalau yang di video sebelumnya kita mancing itu di sungai enggak begitu besar teman-teman terus airnya juga enggak begitu dalam jadinya emang baungnya ya segitu-gitu enggak terlalu besar tapi kalau kali ini sungai ini ini sungainya dalam teman-teman terus lebar ya cuman letak sungainya ini ada di hutan pokoknya kalau mancing tempatnya sungainya itu dalam sudah pasti ikannya itu biasanya ya biasanya besar-besar teman-teman biasanya dapet langsung mantap berarti ini spotnya benar-benar alami teman-teman benar-benar masih murni soalnya begitu bapak ngelempar langsung dimakan ngelempar langsung dimakan ini tadinya bawa pancing dua cuman belum sempat masang yang satunya lagi ya pak ya soalnya responnya itu sangat cepat teman-teman tuh mana kamu? dimana? kurang ke bawah dikit bawah dikit bawah tas kayu bawah kayu yang agak gede itu depannya dulu dapet pak dapet tapi di bawah nyantol malah ke pinggir dikit masih ada apa enggak? oh bau nih kok tambah petang tambah gelap Hai nih lumayan baunya udah diambilkan ya timahnya ya mana timah tadi yang kupotong Iya ini lumayan nih oh, oh, oh oh, oh oh, oh 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 bu oh ngomit ya enggak patah hai 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 selamat menikmati 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 Hai jadi kita mau pulang aja sebenarnya belum terlalu sore ini cuman umpannya habis Hai besok lagi kita lanjut teman-teman dan ini hasil pancingan kita sore hari ini ya teman-teman ini lumayan banyak bawangnya juga besar-besar ya tuh dapet awesnya juga satu ini terus ikan kapar tapi yang paling banyak ikan bawang teman-teman memang targetnya akan kita mancing ikan bawang makanya bawangnya yang paling banyak ini lumayan banyak nanti kalau banyak kayak gini dari rumah dipindang pindang aja ini temen-temen mantap kayaknya hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati